Halo guys, David disini, dan hari ini saya bakal ngerakit PC dengan budget 8 juta. Ada lebih-lebih dikit sih, sekitar 200 ribu. Disini lebihnya 191 ribu, ya anggap aja itu ongkir lah. Dari kemarin kan kita udah ngerakit PC yang harganya mahal-mahal tuh, ada yang 40 juta lebih, ada yang 30 jutaan, dan di komen-komennya, nggak sedikit yang nge-request ke saya buat rakit PC dengan budget 8-10 juta, karena itu memang lebih masuk akal kan, lebih masuk budget. Cuma, saya mau kasih tau dulu, kalau rakit PC dengan budget 10 juta di pertengahan tahun 2021 ini, hampir mustahil bisa dapet yang keren. Yang bakal bikin bener-bener puas itu hampir mustahil. Kalau anda cuma ikutin harga pasaran kayak saya ya, orang biasa lah. Nggak kenal orang dalem atau ada promo gila, ya hampir mustahil sih, 10 juta bakal kerasa kurang. Harga komponen komputer itu lagi pada naik, dan standar PC rakitan 10 juta di tahun lalu, sama yang sekarang itu udah bakal jauh. Makanya kalau anda lihat video rakitan 10 juta tahun lalu, mungkin bakal bagus, tapi kalau sekarang bakal agak susah. Ya awalnya pun saya pengen video ini budgetnya 10 juta ya, tapi setelah saya racik-racik, tapi nggak bisa dapetin hasil yang sedap, ujung-ujungnya saya kepalang turunin jadi 8 juta aja, karena ada pertimbangan lain nanti semua part-partnya bakal saya jelasin sambil rakit. Kenapa saya pilih ini? Kenapa saya pilih ini? Kenapa saya... Siapa yang SMS lagi? W... Ya ini bakal jadi video yang panjang dah, jadi enjoy aja, relax siapin snack atau minuman gitu biar lebih asik. Saya sendiri udah siapin secangkir kopi kapal api spesial mix nih. Ini yang kebuat dari 100% biji kopi kualitas spesial. Penting nih biar ngerakit PC-nya bisa lebih semangat terus. Soalnya kopi kapal api spesial mix ini punya aroma dan rasa yang spesial, bikin on dan fokus. Kalau rakit PC nggak fokus, bisa-bisa ada yang salah dan... malah jadi tambah lama ya. Mungkin di video ini durasi yang anda lihat di bawah cuma 30-40 menit, tapi nyatanya mungkin bisa 4-5 jam, di luar masih terang. Mungkin pas selesai video ini bakal udah gelap, kalau nggak ditemenin kopi bakal mudah bete dah. Dan kalau ada kopi kapal api spesial mix di meja gini, sambil kerja rasanya kayak udah ahli banget sih, kayak udah pengalaman banget. Kopi kapal api memang jelas lebih enak. Sekarang kita mulai aja rakitnya. Ini saya taruh sisanya nggak sih di rakitan kali ini, partnya nggak banyak jadi saya taruh di samping aja sambil jelas-jelasin kenapa saya milih ini, kenapa saya milih itu. Oh iya ini saya mau kasih tau dulu kalau kemarin saya beli semua partnya di enter komputer, ini tempat saya nggak mau pusing. Pokoknya biasanya ini paling lengkap dan paling murah ini totalnya 8,191. Ya kemarin saya juga simulasiin rakitan saya di enter komputer juga, fiturnya bagus jadi ya udah nggak usah pusing lagi lah. Dan hasilnya menurut saya kalau saya dikasih dana mentok 10 juta, saya bakal pake AMD 3400G ini. Ini APU ya. Jadi ini CPU yang didalemnya udah ada iGPU. Ini GPU-nya dia pake Vega 11, di sini dia ada ketulis With Radeon Vega 11 Graphic. Udah enak buat main game di 720p kalau eSport bisa di 1080p. Kenapa saya nggak pake GPU khusus buat rakitan kali ini? Karena mahal! Nggak masuk budget. Yang bisa masuk budget 10 juta, cuma GPU yang paling murah, yang paling basic buat main game. Misalnya 10-50 Ti itu harganya 3,5 juta. Ngelambung banget dari harga aslinya, yang aslinya itu cuma 1,5-2 juta lah. Itu GPU 5 tahun loh. Pasar GPU itu lagi nggak ngotek memang. Mending APU aja dulu. Kalau ini bisa 1080p low, maka si 10-50 Ti bisa 1080p yang high. Frame ratenya kira-kira sama. Jadi ya hemat 3,5 juta, itu bisa dipake buat nanti. Daripada kita paksain tapi bedanya nggak terlalu jauh jadi ya. Saya pake APU dulu. Lanjut ke motherboard. Di sini saya pakenya Asrock B450M HDV. Ini saya nggak terlalu banyak pusing, ini harganya 1 juta. Menurut saya udah pas banget sih, di rakitan banyak orang yang pake APU ini. Ada yang pake apa? Steel Legends apa? 1,5 juta harganya saya hemat. 500 ribu, yang penting dia bisa support. Di sini ada support RAM sampai 3200, ada namanya itu apa? XMP juga. Terus dia udah support Ryzen sampai 5000 series. Jadi kalau misalnya mau upgrade, dia juga bisa. Dan ini nanti baru saya jelasin, kita langsung mulai rakit aja kali ya. Yah, APU ini saya pusing sih milihnya. Sebelum akhirnya milih ini, soalnya saya ada bandingin sama i3 yang 10400, eh i5 yang 10400F. Terus ada bandingin yang sama i3 10100F, ada Ryzen juga. Cuma tetep aja, dia bakal melambung ke 12-13 juta, kalau misalnya mau pake 1050 Ti. Kalau misalnya mau pas 10 juta bisa, tapi SSD-nya 512GB di sini jadi 128GB. Terus RAM yang di sini jadi 8GB doang. Menurut saya, nambah 2 juta, SSD kecil, RAM kecil, terus grafiknya nggak sejauh itu rasanya agak, agak maksa sih. Jadi ini lebih ke option buat upgrade aja nanti. Di sini, ini si B450-nya dia ukuran micro ITX, jadi bakal kerasa kecil. Wuh! Kayaknya baru pertama kali saya ngerakit PC dengan motherboard micro ITX kayak gini. Mungkin selanjutnya bakal ditantang buat ngerakit yang lebih mini lagi ya. Lu pernah bang? Yang mini banget. Ini original IMD products dan masih ke segel juga. Ngomong-ngomong saya beli si 3400G ini dengan harga 3,2 juta. Itu juga harga yang udah naik banget, soalnya harga asli pas dia launching 2 tahun lalu, harganya itu 2,4 juta, udah naik 1 per 3. Malah sekarang pasaran ada yang 3,4, 3,5 gitu. Tapi untungnya di enter masih ada stock yang harganya 3,2. Harga GPU naik, orang pindah ke APU. Alternatifnya APU juga naik, semuanya kena sih. Parah banget. Di dalam sini ada cooler. Great cooler. Dan di dalam sini ada si Ryzen. Sekarang kita pasang dulu. Kayaknya ini bagian paling asik deh. Paling nggak berisik tapi... Wah rasanya pas aja ketika CPUnya udah masuk. Terus kita pasang dan selesai. AMD Ryzen 5 3400G. Buat yang udah pengen komen, Bang mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Ya coba boleh tulisin di bawah rakitannya, harganya berapa, linknya kemana. Kalau memang bisa jauh lebih murah dan jauh lebih bagus, saya bakal pin. Dan saya juga bakal terima kasih sih kalau ada yang kayak gitu kan. Keren soalnya. Susah, susah banget nyari gini. Kalau ada cara dapet yang lebih murah, mungkin pakai trik saya dulu pas masih mahasiswa gitu. Cari secondan. Dulu belinya di kaskus sih. Di kaskus dulu saya sampai nyari ke tangerang. Terus nyarinya yang second. Tapi kelemahan second ya kena di saya. CPUnya masih oke kalau nggak salah waktu itu AMD FX berapa gitu. Saya udah lupa buat ngerender oke corenya banyak. Tapi VGA yang saya pakai waktu itu dia artifak sampai saya harus underclock biar dia nggak blue screen. Ya itu resiko beli second si penjualnya nggak ngomong. Tapi abis itu saya kontak nggak bisa dikontak lagi. Hampas banget. Ya sekarang banyak sih yang jualan GPU second atau part-part second di grup Facebook. Banyak waktu itu saya ada lihat jual GPU bekas atau secondan dan grupnya banyak banget. Kalau bisa masuk ke sana dan cari-cari yang bagus mungkin mantep. Lagi beku mungkin. Sekarang kita pasang RAM-nya ini saya pilih Vengeance DDR4 2K8GB 3200MHz. 3200MHz ini penting karena kita pakainya APU semakin kenceng si RAM-nya dan dual channel wajib dual channel juga semakin bagus nanti kita bakal hidupin XMP-nya biar dia bisa maksimal. Ini harganya Corsair ini harganya 1,5 juta. Kalau misalnya tadi saya mau paksain pakai 1050 Ti kita harus 2x4 doang dan ya 10 juta ini 8 juta. Ya ini motherboardnya bisa masuk 2 keping memory aja ya bisa masuk 2 keping RAM aja dan itu cukup karena buat budget 8 juta aneh kalau RAM-nya pengen sampai 4 keping. Ya masa kan orang yang budgetnya ya secukupnya kayak gini pengen RAM sampai 4 keping 2x2x2x2 ya itu nyari masalah sih. ini nggak perlu kita rakit secukupnya nah lanjut ini kita pasang SSD-nya ini udah NVMe M.2 namanya Adata XPG-XSX 5000 lagi 512GB seri 8200 Pro. Kalau misalnya tadi saya pengen yang paksain processor plus GPU itu saya cuma bisa dapat 128GB doang dengan budget yang ada. ya 128GB bisa masuk apa sih kalau misalnya kita mau pakai 1050 Ti artinya kita udah mau game yang agak berat dan game yang agak berat itu otomatis butuhin yang lebih gede jadi kayak nggak masuk aja gitu. Saya tambah lama tambah ngejelasin kenapa saya nggak pakai GPU tambah menjustifikasi lah. Ini harganya yang Adata ini Rp1.132.000. Awalnya saya pengen pakai yang vegan 128GB itu harganya Rp300.000. murah sih cuma entah nyusahin nggak nanti. Zaman sekarang ya OS aja udah 40GB kalau nggak salah. Jadi 128GB kalau mau yang AAA mungkin masuk 2-3 judul video game doang. Mungkin ada yang bilang kan bisa di upgrade bang gampang storage di upgrade. Ya saya bakal balik lagi ke 1050 Ti bedanya nggak terlalu jauh tapi harus nambah 3 jutaan. dan tetap sih 3 jutaan itu bukan duit yang kecil mending saya tabung tambah 2 juta lagi ke 1650 Super. Itu pun kalau dengan harga sekarang ya. Oh ya ini kalau mau di upgrade GPU kita bisa colok ke PCIe generasi 3 ini udah 16 kali dan ini ada yang 2 kali punya. Mungkin buat pasang wifi atau apa gitu. Ada 2 pilihan. Lanjut kita ke casingnya sekarang. Ini casingnya harganya Rp600.000an sekalian aja. Memang ada casing Rp300.000an yang lebih murah setengah harga. Tapi kalau ada surplus budget dan casing itu kayaknya bakal dipakainya lumayan lama. Casing itu nggak bisa sembarangan diganti. Jadi bisa bisa diganti sih tapi sayang aja kok susah banget. Yah jadi langsung yang bagus lah dan yang susah dikeluarin dari kardusnya ini. Wih ini namanya Cooler Master Master Box Q300L. Gue main kecil dia bisa masuk micro ITX sesuai kayak yang kita rakit sekarang. yang motherboardnya itu yang MITX punya dia ada kaca-kacaan kayak gini. Tapi saya sebut kaca-kacaan karena dia kebuat dari akrilik jadi bakal gampang lecet. Kayaknya harga segini nggak bakalan dapet yang itu ya nggak bakal dapet yang tempered glass. Oh ini kebalik ya? Nah nggak bakal dapet nggak bakal dapet yang tempered glass. Dan di sini modelnya lumayan keren lumayan minimalis kayak gitulah. Di sini juga ada motif-motifnya bagian depan sini. Tapi kelemahannya ya dia nggak ada kipas di bagian depan sini ya. Nanti kalau misalnya ada di tambahan 200-300 ribu mungkin bisa ditambahin di sini. Tapi minimal dia udah ada kipas di sini. Dan di sini kita juga udah dapetin kipas buat buang ke belakang. Itu udah lumayan. Jadi lumayan lah ya ini minimalis-minimalis kita dapetin tempelan filter magnet juga. Di bagian depan sama bagian atas. Nggak ada RGB-RGB-an sih setau saya. Tapi ya memang saya nggak nyarinya yang kayak gitu di sini di bawahnya. Ada kayak semacam kaki dari karet mungkin biar pas kita lagi pengen masukin motherboard. Atau lagi pengen ngerakit aja. Jadi nggak kegeser-geser dia bener-bener udah keset gitu. Enak ya ini kecil banget. Jadi pegang pake satu tangan aja udah masuk. Terus kita pasin ke sini. Udah langsung lepas. Dan banyak ruang misalnya kita mau taruh VG yang gede banget juga bisa. Ini tempat bagian kipas. Banyak banget yang bisa di upgrade sih dari sini. Memang tema dari rakitan kali ini ya hemat budget. Sepasnya aja, secukupnya aja asal bisa main game dulu. Sambil nunggu rejeki di masa yang akan datang. Siapa tau bisa tempelin 3090 gitu. Nggak sih overkill sih. Udah rakit PC yang baru lagi kalau ada budget buat 3090. Buat PSU-nya kita pake Corsair CV Series. Jadi ini CP450. 450 ini cukup buat kalau misalnya pengen upgrade ke 1650 Super. Saya udah cek kalau 1650 Super itu cocok kalau misalnya kita mau pake yang 450 Watt aja. Ini dari tadi saya lupa ngomongnya ini mini-ITX atau micro-ITX ya. Yang bener itu micro-ITX ya. Semoga dari tadi saya ngomongnya bener karena dia ukurannya memang super-super kecil. Sampai lega banget di bagian bawah sini. Nggak usah banyak mikir pas kita bikin mounting motherboardnya. Ya kelemahan PSU yang agak murah. Ini dia nggak modular sama sekali. Harganya berapa nih? Buat PSU dia harganya Rp659.000. Kita bisa dapetin PSU yang jauh lebih murah dari ini buat 450 Watt. Tapi buat PSU saya sama sekali nggak pengen kompromin kualitasnya lah. PSU itu ibaratnya kayak sumber nyawa dari si PC lah. Kalau misalnya kita main-main kasih yang kotor-kotor, yang alirannya itu nggak bagus bisa-bisa semuanya rusak dan mau hemat malah lebih rugi lagi. Jadi PSU nggak boleh kompromi, sisanya sih oke lah bisa kompromi lah. Kenapa ya? Memori bisa, SSD bisa, CPU bisa ganti, motherboard. Ya PSU sih jangan ganti. Hmm... Udah sih. Simple ya. Yang kayak ginian nggak ada colok kabel SATA, nggak ada GPU, kabelnya lebih dikit. Sayangnya ini nggak modular, kalau ini modular bakal lebih rapi lagi. Jadi saya bakal rapiin dulu kabel manajemennya, habis itu kita langsung tes aja performa dari 3400G ini. Hidupin dan mari berdoa semoga dia langsung nge-post ya. Wih! Eh oh iya karena saya nggak pasang kacanya mungkin jadi kayak agak mudah penyok gitu ya. Depannya aja kalau kita tekan, dia agak nge-ban gitu. Sekarang kita coba tekan. Wow! Oh iya ini baru kipasnya. Mantap! Ini hidup, ini hidup. Mungkin bisa kalau buat kipas depan ini bisa minta kemurahan hati temen yang punya kipas lebih. Mungkin kalau dia ada beli PC, dia ada beli kipas. Kalau ada sisaan, traktir makan, dapat kipas mungkin bisa kali ya. Hah! Eh? Oh iya kan belum... Oh iya iya harus tekan F10. Berarti reset. Hah? Belum ada keyboard ya? Belum ada keyboard ya? Ya soalnya ini kan rakitan apa? Rakitan tower doang. Jadi nggak ada monitor, nggak ada keyboard, nggak ada mouse. Ya lagi-lagi yang namanya rakit PC nggak pernah ada yang lengkap sih. Kecuali ditulis di judul kalau dia lengkap. Jadi ini bisa dibeli terpisah ya. Nah mantap! Jadi udah sampai di BIOS B450M HDV Ryzen 5 3400 with Radiant Vega Graphic. Terus memorinya 16GB tapi di sini speednya 2133. saya pengen coba load XMP-nya di OC Tweaker sini. Harusnya di sini ya? Harusnya di sini sih. Tapi ini merah-merah saya jadi kurang yakin gitu semoga bisa. Soalnya saya belum pernah cobain XMP. Sekarang kita cek Task Manager. Terus harusnya ada di sini. Weiss! Mantap! 3200. Yah ini harus kayak gini sih. Harus aktifin XMP terus kita set ke 3200 semaksimal mungkin memory kita. RAM kita karena pas saya cek performa FPS di YouTube. Ada yang ngebandingin kalau kita auto 2100-an atau 2600-an. Dibandingin sama 3200 bedanya bisa 20-30% FPS-nya. Makanya rugi banget kalau misalnya kita nggak maksimalin juga. Huh! Oke sekarang coba lihat gamenya dulu. Kita langsung tembak Genshin Impact. Ini kita settingan di low 1080p dan 60 fps. Coba kita lihat kita ke laylinenya dulu. Kalau jalan 1080p low dia bisa dapet 50 barusan ada drop starter dikit. Sekarang 60 stabil. Kalau berantem masih bisa di 60 juga. Oke. Hmm. Kayaknya 1080p. Oke coba kita naikin. Ini di medium 60 dapetnya 50 fps. Masih mantep sih medium. Wah 60 malah sekarang. Yep 50. 50 lah anggap aja. 50 main ini sih mantep sih. Nah jadi dari awal memang si APU ini walah! Dirancang buat 1080p gaming kalau misalnya dia tipenya... Wah ini sinyalnya ilang. Oh! Sinyalnya ilang-ilang. Dirancang buat main di 1080p kalau tipe gamenya bukan AAA. E-sport juga bakal kayak gini nanti kita tes. Kalau AAA nanti kita lihat juga. Hmm dapet di 120 kalau dia malah 140 fps. Ya ini kita anggap aja 120. Settingannya Full HD. 1080p. Ini lebih dari Full HD malah. Terus graphic quality di low semua. Padahal kalau saya lihat di sini grafiknya bagus banget sih. Grafik game low jaman sekarang dibandingin high jaman dulu masih bagusan low jaman sekarang. Waktu itu aja pas saya main cyberpunk di laptop. Di laptop ROG buat ngetes itu. Wih! Ngetes ROG. Low aja udah bagus banget. Jadi salah satu alasan saya kenapa seneng-seneng aja sama graphic low pake APU. Walaupun dia cuma bisa graphic low karena low aja udah sebagus ini. Kalau misalnya kita bikin dia jadi high semua... on 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 close setting dia masih bisa di 100 fps. Jadi buat main game e-sport di resolusi 1080p di fps yang tinggi. APU ini masih bagus banget sih. Terus sekarang coba kita kalau kita yang lagi main. Di 80. 80 masih oke. Ternyata kalau nonton tadi jadi naik ya. Ternyata main Valorant susah ya. Karena saya jarang main Iqbal yang sering main. Ya bisa dapet di 100 fps, 90 fps. Ini salah satu langkah bijak lah. Kalau misalnya budget kita lagi terbatas banget. Tapi pengen main dengan nyaman. Main dengan grafik yang bagus. Genshin Impact, main Valorant. Dapet 60 fps di settingan medium. Bahkan sampai high bisa dapet. Itu udah cukup banget kalau misalnya mau yang grafiknya tinggi banget. Yaitu ada saatnya pas duit kita udah lebih banyak. Atau pas harga GPU turun. Antara itu dua sih. Mau nggak mau kan? Kalau bisa langsung beli 2060, 1650 bisa. Ini mungkin dipasangin 1650 super sih. Kalau 2060, 2070 saya nggak tahu si 450 Watt ini bisa narik nggak. 1650 super udah paling bagus lah. Super. Udah kayak gitu aja masih mati tuh. Dammit. Nah yaudah lah. Yang penting grafiknya lancar. Itu tujuan video ini. Bukan menangin Valorant. Kalau bisa menang lebih enak. Di Red Dead Redemption 2 dia settingan otomatisnya di 720p. Kalau kita coba naikin 900p kali ya. Agak nakal dikit terus... Kas... Eh! Oke. Preset quality-nya di... 1 bar aja kali ya. Jadi 1 bar itu artinya semuanya low, off, medium, medium, sisanya low, mati semua. Terus kita coba benchmark. Di 900p dia dapet 30 fps di dalam kota yang teksturnya banyak. Lumayan lah kalau 30 fps buat game triple A itu udah oke. Kadang turun ke 25 juga. Kalau mau lebih oke lagi... 720p sih jadi gamenya udah tau settingan yang bagus buat komputer kita tuh kayak gimana. Jadi dari awal dia udah kasih 720p. Coba kita 720p. Ya! 900p gaming di low. Kalau pake si APU ini. 30p itu serasa PS jaman dulu. Eh ya 330 fps. Ini averagenya kalau misalnya di 900p dan di settingan 1 bar aja. Wuhh kalau 720p dia naiknya sekitar 20% loh. Jadi tadi kan 30. Terus ini bisa 36 tadi. 35, 36, 39 ya. Jadi nurunin sedikit resolusi bisa bikin dia... FPS-nya langsung naik. Coba kita lihat averagenya. Averagenya langsung 36. Jadi 900p dan 720p langsung naik 20%. Lumayan sih 36 fps ini udah bisa dipake buat main. Sip. Jadi ekspektasi kita yang harus disesuaiin juga sih. Selain kita nyesuaiin setting, kita juga harus sesuaiin ekspektasi kita soal apa yang bisa dilakuin si APU ini. Wah beneran ditemenin sampe... gelap. Nah semangat lah. Nih... tadi 40 fps ya. 35-40 fps gitu. Ini di settingan 900p dan presetnya itu di low. Kalau kita lihat rata-ratanya keluar 38 fps. Jadi kalau misalnya mau lebih tinggi, 720p lagi kayak tadi. Tapi 38 udah oke lah di 900p. Jadi kesimpulannya kalau buat main game-game yang nggak triple A, di 1080p low atau medium yang udah keliatan bagus banget, si 3400G ini udah mantep banget. Sementara kalau buat triple A, kita harus turunin ke 720p dan low juga. Jadi itu sih, saya sih puas banget. Dengan harga 8 juta di zaman sekarang bisa dapet kayak gini kalau misalnya mau upgrade tinggal colok GPU aja yang sesuai sama PSU-nya. Tentu aja kalau misalnya beli yang mahal banget PSU-nya mungkin nggak sanggup. Dan gitu aja sih kalau anda ada saran mungkin bisa komen di bawah karena kalau level budget gini pasti alternatifnya lumayan banyak. Tapi saya puas sama apa yang dikerjain hari ini, main game apapun bisa asal ekspektasi kita dijaga. Jadi gitu aja dulu, review. Oh tunggu satu lagi, kita belum ngeresmiin si PC ini. Ini nama PC-nya apa ya? Ekspektasi ya. Karena kita juga harus tahu lah apa yang bisa didapetin sekarang, kondisi pasar sekarang. Ini stiker Ryzen, wow! Gua baru lihat kalau ini ada Radeon Vega Graphic. Ini Vega 11 dan ini AMD Ryzen 5. 3400. Tentu aja kita taruhnya di sini ya. Kita tempel AMD. Sip! Terus ini adalah Radeon. Kalau misalnya udah pasang Nvidia ya semuanya pengen sih. Semua yang nyaranin buat rakit pake 3400 semuanya setuju. Kalau misalnya ada rejeki lebih ya bisa tambah GPU lagi tapi ini udah oke banget. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ada tantangan apa lagi ya nanti? Seru sih rakit PC.